Mengalui informasi yang pertama, Saudara Komunitas Andalan Driver Online Batam atau Komando menggelar aksi unjuk rasa di kantor Maxim Perwakilan Batam pada selasa pagi. Dalam aksi ini, Komando menyampaikan beberapa tuntutan, satu diantaranya adalah penutupan pendaftaran driver baru. Ratusan driver online yang tergabung dalam Komunitas Andalan Driver Online Batam atau Komando melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor cabang Maxim di Komplek Pertokohan Mall Botania II Batam Center. Masa Komando dalam aksi ini menuntut Maxim memberikan pelayanan dan mensejahterakan driver yang menjadi mitra kerjanya. Beberapa tuntutan yang disampaikan diantaranya meminta penutupan pendaftaran driver baru di Kota Batam, perbaikan sistem pelayanan Maxim, perbaikan sistem pelayanan offline di kantor cabang yang lebih ramah, dan pemberlakuan surat angkutan sewa khusus yang dikeluarkan oleh di Subkebri. Selain itu, Masa juga meminta penyamarataan tarif dengan aplikasi serupa lainnya, serta merunkan potongan dari 15 persen. Dengan adanya aksi dama ini, manajemen Maxim diharapkan segera memperbaiki layanan di Kota Batam. Jika tidak ada perubahan, mereka akan kembali menggelar aksi dengan Masa yang lebih banyak lagi. Kami komunitas pemandu, komunitas online driver online Kota Batam menyampaikan tuntutan untuk Roda Empat mempertanyakan terkait ASK. ASK memang kita tahu itu produk PM 118. Tapi ada beberapa poin yang dilanggar oleh seluruh aplikasi yang ada Kota Batam. Salah satunya, pasal 28 ayat D, memberikan akses digital dashboard kepada menteri ataupun gubernur sesuai dengan kewenangan. Sampai saat ini, tadi saya sudah konfirmasi, salah satu di Sub Capri, itu sama sekali mereka tidak mendapatkan akses dashboard dari seluruh aplikasi yang ada Kota Batam. Terus, yang kedua, kita meminta, baik roda dua maupun roda empat, itu penerimaan driver ditutup. Karena sudah overload. Lebih banyak lagi driver daripada user. Yang dulunya biasanya orderan kita dapat rata-rata 15, sekarang hanya tiga. Sementara mobil, motor kita masih kredit. Terus, yang ketiga, masalah sistem. Banyak sistem, sistem baru yang tidak ada sosialisasi kepada kami seluruh driver. Tiba-tiba sistem diberlakukan, sehingga membuat kita bingung. Tuntutan kita sudah diterima, kita menunggu jawaban dua hari. Dua hari. Ketika jawaban dua hari itu tidak ada juga, tidak ada apa, kami datang kembali lagi. Mungkin akan membawa masalah lebih besar daripada yang. Meski sempat terjadi aksi dorong antara masa pendemo dengan perwakilan Maksim, aksi ini secara keseluruhan berjalan kondusif. Ferdino melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!